Hai Oke cuy bertemu dan saya Faisal Arbat jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang nikah smoke kayak gini di motor beat fi tahun 2013 sampai tahun 2015 cuy yaitu generasi kedua dan ketiga dari Honda beat itu sendiri cuy jadi disini saya sudah melakukan pengecatan ke reflektornya itu sendiri dan supaya mengapa saya mengecatnya itu supaya terlihat lebih gelap aja cuy tapi aman kok menurut saya aman lampunya masih terlihat jelas cuy ya jadi kayak gini saya memakai lampu kedip ya lampu rem kedip jadi next video saya bakalan review ini kenal pot DSM ya guys ya jadi oke kurang lebih kayak gini lah tampilan dari reflektor yang sudah saya cat ya cat warna hitam doff ya jadi gimana sih tampilan selanjutnya ketika saya memasang reflektor rosmoke dan ya kalian bisa lihat sendirilah cuy ya beginilah kurang lebih tampilannya cuy nah pertama-tama saya bakal pasang dulu sennya di bagian sennya ini wah kita bakal kita bakal pasang dulu cuy dan gimana ketika lampu sennya udah terpasang atau mika sennya terpasang kayak ginilah kurang lebih ya dan langkah selanjutnya itu memasang mika lampu stopnya itu sendiri jadi kayak ginilah dan kurang lebih kayak ginilah tampilannya cuy nah setelah kayak gini alangkah sebaiknya kita langsung ke proses pemasangan lampu sen dan juga lampu stopnya itu sendiri cuy nah kayak ginilah kita langsung pasang saja ya nah setelah terpasang semua cuy alangkah baiknya kalian jangan lupa ya masang bot botnya kembali atau mengencangkan bot botnya jangan sampai ada yang kendor cuy karena kayak gini tampilannya itu sendiri cuy ya jika kalian melihat dari sisi belakang ya jadi saya akan menyalakan lampunya gimana sih tampilan ketika lampu stopnya itu dinyalakan cek tempat yang sempurna kemudian suara lalu 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 и Dan inilah ketika saya menyalakan lampu stopnya itu sendiri Mungkin kalau siang agak-agak gentara ya Karena reflektornya itu berwarna hitam Dan kayak ginilah lampu sendenya itu sendiri Dan terima kasih telah menonton Dan see you next time And bye bye